. Panitia Reuni 212 yakin Indonesia akan berjaya jika Anies Baswedan pemimpinnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkesempatan untuk memberikan sambutan pada acara Reuni 212 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin 2.12. Pidato Anies kerap disahuti oleh seruan takbir dari Panitia dan disusul oleh peserta aksi. Selain itu, ada juga pantun yang sempat dilontarkan oleh salah satu Panitia. Ia meyakini Anies akan membawa Indonesia menuju kejayaan di bawah kepemimpinannya. Asap dapur, pintu terbuka. Tercium sedap si ikan pedah. Indonesia akan berjaya, kalau Anies Baswedan pimpinannya ujar salah satu Panitia. Pantun tersebut sontak disambut dengan keriuhan peserta dan tepuk tangan. Pun dengan kalimat takbir yang terus diserukan. Sebelumnya, peserta sempat menyerukan kata Presiden, secara berulang-ulang saat Anies hendak menyampaikan sambutan Reuni Mujahid 212 dimulai dengan sesi salat tahajud berjamaah sekitar pukul 3 dini hari. Setelah itu, dilanjutkan salat subuh dan berdoa bersama. Kegiatan yang dihadiri sejumlah tokoh muslim dan pejabat ini juga memperlihatkan atraksi pengibaran bendera merah putih dan kalimat tauhid oleh peserta. Selain itu, ada pula bendera sejumlah ormas, bendera Palestina dan gambar wajah Rizik Syihab. Terima kasih telah menonton!